Halo, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang indikator moving average dimana indikator ini sering saya gunakan ketika trading forex ataupun gold saya jelaskan sedikit, moving average adalah indikator untuk menghitung harga rata-rata dalam periode waktu tertentu fungsi dari moving average bisa sebagai trend, sebagai reversal atau pembalikan arah dan juga bisa sebagai support dan resistance oke, di akhir video juga saya akan menjelaskan tentang cara entry point di indikator ini yang pertama kita langsung saja mengambil contoh cara menggunakan moving average sebagai trend ini sudah ada metatrader dengan XAUUSD kita masuk saja ke insert, indikator, trend, dan moving average disini saya akan menggunakan settingan yang sering digunakan oleh trader bahkan banyak trader dan yang paling umum dimana saya menggunakan period 50 ini sekitar simple saja warnanya merah lalu kita masukkan lagi indikator moving average kita ganti 20 dan warnanya kuning garisnya kita perkecil nah ini adalah settingan yang paling umum dan sering digunakan oleh banyak trader oke, cara membaca moving average sebagai trend cukup simpel dimana ketika harga bergerak di atas garis indikator ini maka harga itu uptrend dan ketika harga bergerak di bawah garis indikator moving average maka down trend bisa kita lihat disini uptrend dan disini down trend oke, selanjutnya cara menggunakan moving average sebagai reversal atau pembalikan arah disini sudah ada dua indikator moving average dimana yang kuning ini adalah dengan period yang kecil dan yang ini periodnya besar 50 dan 20 cara menggunakannya adalah cukup simpel dimana ketika garis kuning atau moving average kecil memotong garis besar maka akan terjadi pembalikan arah dari down trend ke uptrend kita bisa lihat disini ada perpotongan lagi maka terjadi reversal atau pembalikan arah ke uptrend menjadi down trend oke, disini juga ada perpotongan dimana sebenarnya down trend dan berubah menjadi uptrend oke kita masuk ke contoh selanjutnya cara menggunakan moving average sebagai support dan resistance oke, disini ada garis moving average dimana ini bisa berfungsi sebagai support dan resistance ini akan menjadi support ketika dalam keadaan uptrend seperti ini kita contohnya nah, ini adalah uptrend dimana garis ini menjadi support ini support ini ada support untuk meneruskan uptrend dan ketika down trend maka garis indikator moving average ini menjadi resistance oke, nah ini dia ketika menyentuh resistance maka dia akan kembali ke bawah juga sama kembali ke bawah kita lihat contoh lain nah, ini jadi resistance ketika gagal menembus garis resistance ini maka dia akan kembali ke bawah nah, ini uptrend ini downtrend lalu uptrend oke, dan satu lagi settingan yang sering saya gunakan dalam menggunakan moving average ini aku satu kita memakai satu garis moving average dimana periodenya saya ganti dengan 200 ini bertembang oke nah ini sama sebenarnya ini cara menggunakannya bisa sebagai trend reversal support dan resistance oke cara menggunakan moving average sebagai trend jadi sudah saya jelaskan dan ini pun sama ketika harga bergerak di atas maka dia uptrend dan ketika harga bergerak di bawah maka dia downtrend sebagai reversal cara menggunakan sebagai reversal itu ketika harga closing di bawah garis moving average ini maka dia akan downtrend lihat ini closingnya di bawah di bawah di bawah dan dia akan downtrend closing di atas maka dia akan uptrend closing di atas ini closing di atas juga maka dia akan uptrend yang selanjutnya yang selanjutnya adalah bahwa moving average sebagai support dan resistance ini juga sama dimana ketika dalam kondisi uptrend si garis ini menjadi support nah ini dia menjadi support jadi support dan ketika dalam keadaan downtrend maka si garis moving average ini menjadi resisten oke bisa kita lihat oke nah itu dia cara menggunakan moving average sebagai trend sebagai reversal dan juga sebagai support dan resisten selanjutnya cara entry point moving average sebagai trend kita menggunakan indikator yang yang 2 kita ganti lagi dengan 50 kita masukkan lagi indikator dengan settingan 20 oke kita akan mencontohkan cara entry point moving average sebagai trend cara entry point nya cukup simple kalau kita menggunakan metode yang 2 garis ini maka sudah jelas ya ketika garis ketika ada perpotongan garis maka dia akan uptrend terus potongan garis ke atas dia akan uptrend kita entry point disini nih ketika ada perpotongan garis dia akan uptrend dan begitu juga sebaliknya ketika down trend misalnya ada perpotongan maka kita langsung sell dan dia akan terus down trend sampai ada perpotongan lagi ketika kita hold dan ada perpotongan lagi kita bisa take profit oke selanjutnya trend point moving average sebagai pembalikan arah ini juga sama jika ada perpotongan disini maka trend akan berbalik dari uptrend ke downtrend selanjutnya selanjutnya ini sebagai support dan resistance oke kita juga sudah dijelaskan gimana ketika harga menyentuh garis indikator ini maka dalam kondisi downtrend ini menjadi low resistance dan dalam kondisi downtrend maka ini menjadi support dimana harga akan mantul ketika menyentuh garis indikator moving average ini oke cukup sekian yang bisa saya bagikan tentang indikator ini indikator trend yang cukup bermanfaat untuk trend oke terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.